Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 81 dan 82 di buku paket bahasa Inggris kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan ataupun perintahnya. Jadi, di sini kita diperintahkan untuk memberitahu apa yang ada di kamar mandi dan berapa dan posisi atau lokasinya di mana. Oke, langsung saja di sini sebagai contoh. Ada banyak hal di kamar mandi. Yang pertama contohnya, there is a tub in the bedroom. Yang kedua, there is also a shower on the wall. Dan juga ada shower di dinding. Kita lanjutkan jawabannya. Yang ketiga yaitu, there is a sink in the bedroom. Atau artinya ada washtapel, sebuah washtapel di kamar mandi. Kemudian yang keempat, there is a mirror on the wall. Ada juga kaca di dinding di kamar mandi. Kemudian yang kelima, there is a toilet in the bedroom. Atau yang artinya, ada juga sebuah toilet di bedroom. Di kamar mandiku. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjutkan ke halaman 82. Kita akan memberitahu apa yang ada di kamar mandi kita, berapa, dan posisinya di mana. Oke, langsung saja di sini sebagai contoh. I have a bathtub in my bedroom. There is a shower cup on the tub. Di sini dia punya bathtub di kamar mandi. Dan punya sebuah cangkir atau cangkir sabun, tempat sabun on the tub. Kemudian yang kedua, I don't have a shower. Saya tidak punya shower, sebuah shower mandi. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, yaitu I have a towel hanging in the bedroom. Saya mempunyai atau memiliki handuk yang tergantung di kamar mandi. Yang keempat, I don't have a hair dryer. Atau yang artinya, saya tidak punya pengering rambut. Yang kelima, yaitu I have a toothbrush and toothbrush in the bedroom. Saya memiliki sikat gigi dan pasta gigi di kamar mandi. Oke, itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kaum mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhir video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Sampai jumpa di latihan. Sampai jumpa di latihan. Sampai jumpa di latihan. Sampai jumpa di latihan. selamat menikmati